Virus Corona ini berhubungan dengan dua orang. Seorang ibu yang umurnya 64 tahun dan putrinya yang berumur 31 tahun. Guys, panik, panik, panik. Yap, pasca pengumuman dari Presiden Jokowi, semua orang seakan dilanda kepanikan takut tertular virus Corona. Gak salah juga sih guys, soalnya sejak akhir tahun 2019 lalu, virus ini sudah menginfeksi 83.000 orang di seluruh dunia. Waduh, horror juga ya. Tahu gak sih, menurut Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, total 65 negara telah melaporkan kasus Corona COVID-19 di wilayahnya. Ini berarti, virus telah menyebarkan hampir sepertiga dari 197 negara di dunia yang terdaftar di PBB. Di Indonesia sendiri, pasien terinfeksi virus Corona adalah seorang wanita berusia 64 tahun dan putrinya 31 tahun. Sebelumnya, pada pertengahan Februari lalu, keduanya melakukan kontak dengan seorang warga negara Jepang yang positif tertular Corona di Malaysia. Nah, mirisnya nih guys, pas setiap pengumuman kasus positif virus Corona di Indonesia, masyarakat Plus 62 langsung panik. Beberapa pusat perbelanjaan ramai diserbu pembeli. Harga masker kembali meroket. Tak hanya masker, hand sanitizer, obat-obatan, dan multivitamin juga atal luput dari serbuan. Duh, jangan gitu juga, say. Walaupun khawatir, tapi aksi panik buying malah bikin stok barang di pasar jadi tidak seimbang. By the way guys, biar gak makin panik, perlu juga nih mengetahui ginjala awal seseorang terinfeksi virus Corona. Awalnya, pasien akan mengalami batuk dan demam lebih dari 38 derajat Celcius, disertai sesak nafas. Pada kasus yang lebih parah, virus Corona dapat menyebabkan pneumonia, kindrom pernafasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Virus ini sendiri menular melalui droplet atau percikan air luda dan bersin. Makanya, batuk di tempat umum tetap ada etikanya ya guys. Jangan main uhuk-uhuk aja. Ada lagi nih guys, untuk sementara, hindari dulu deh memegang permukaan benda di tempat umum. Seperti lift, pegangan tangga, pegangan eskalator, dan lain-lain. Kalau udah kontak ya, budur rajin mencuci tangan, jadi pastikan tangan kita selalu bersih ya guys. Cuci pakai sabun isemas. Butuh contoh, video cuci tangan ini, hindari kontak langsung dengan orang yang sedang mengalami gejala flu. Tutup mulut saat batuk dan bersin, hindari kontak langsung dengan hewan liar dan hewan ternak, tanpa alat pelindung diri. Dan yang penting nih, masak daging dan telur sampai matang ya guys. Nah, cara lainnya, dengan memperhatikan asupan makanan yang masuk, agar imunitas tubuh meningkat. Setuju ya, kalau gaya hidup sehat, sudah menjadi keharusan. Kalau kata pepatah mah, mensana inkorporasano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Jadi guys, pastikan makanan yang masuk ke tubuh, mengandung nutrisi dan gizi yang seimbang. Kalau enggak, jangan heran. Kalau suka makan sebarangan tanpa aturan, bikin tubuh rentan sakit, dan kekurangan zat gizi. So, be wise ya. You are what you eat. Eat bad, look bad, feel bad, dan sebaliknya. Eat good, look good, feel good. Nah guys, kalau cari makanan enak, itu banyak dan gampang. Tapi, kalau makanan enak dan sehat, nah ini yang menarik. Kali ini, saya ada di restoran yang pertama kali menyajikan menu organik dan sehat di kota Surabaya. Yuk. Mengusung konsep serba organik, restoran satu ini memang menawarkan sejumlah menu sehat ya guys. Setidaknya ada 50 lebih menu yang bisa kalian pilih. Pertanyaannya, organik itu apa sih? Ayo, pada tahu enggak sih? Jadi gini guys, organik adalah istilah yang digunakan dalam bahan pangan yang diproduksi dengan menggunakan metode pertanian serba alami. Produk organik diambil dengan membatasi input sintetik modern, seperti pesticida sintetik, pupuk, kimia, dan toksin lainnya. Bisa berupa produk nabati maupun hewani guys. Contohnya nih, produk daging organik dihasilkan dari perkembang biakan hewan secara normal, tanpa ada suntikan dan campuran zat kimia guys. Pertama, kami di sini tidak memakai MSG, itu sudah jelas ya. Selain MSG, semua yang mengandung bahan kimia, pewarna, pengawet, itu kami tidak pakai atau additif lainnya, food additif lainnya. Saus pun kami sampai bikin sendiri. Bahan organik juga tidak diproses menggunakan iradiasi, larut industri, dan taman makanan kimia wilayahnya. Untuk bisa mencoba saja menu di resto ini, cukup menarik guys. Kalian bisa memilih bahan-bahan organik sesuai dengan selera. Setelah itu, silakan dimasak sesuai dengan menu yang ada di resto. Untuk menu pertama, kita cobain olan masakan biun beras merah guys. Terdiri dari biun beras merah, potongan sayuran, wortel, sawi, toge, kol, bawang putih, ayam, kocokan telur, dan bumbu pelengkap. Dalam mengolah menu organik, tidak sesimpel yang kita bayangkan guys. Pemilihan dan kombinasi bahan harus benar-benar diperhatikan. Biun beras merah dipilih sebagai pengganti nasi karena kandungan karbohidratnya yang cukup tinggi. Penting nih guys, untuk memasak menu organik, suhu api juga perlu diperhatikan ya. Tidak boleh terlalu panas karena justru akan merusak kandungan gizi pada bahan masakannya. Lanjut guys, menu kedua, we have Dori Team Saus Ketumbar. Terdiri dari daging ikan dori, saus ketumbar, dan potongan sayuran. Siapkan alat tim, kemudian seasoning ikan dori. Olesi dengan saus ketumbar dan tim selama 30 menit bersama dengan potongan sayuran. Untuk menu ketiga, kepoin juga guys, soun ganyong. Ini merupakan olahan yang terbuat dari soun ganyong atau ubi, potongan daging ayam, dan bumbu guys. Pokoknya dijamin pecah di lidah. Oh iya, masalah rasa dijamin gak kalah enak dengan olahan menu-menu lainnya. Gak percaya? Coba aja sendiri. Resto ini buka setiap hari guys. Mulai pukul 8.30 pagi sampai dengan 10 malam. Kalau bukan kita, siapa lagi kan guys? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ayo hidup sehat. Kalau tubuh sehat, imunitas meningkat, bayi-bayi deh itu bakteri dan virus patogen. Terima kasih sudah menonton!